Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar ESRI Indonesia yang bertajuk mengenai GIS for Education, Discover the Power of Special Technology During Pandemic. Sebelumnya perkenalkan, saya Geraltonggo Samuel sebagai teritori ekonoksekutif dari ESRI Indonesia yang membawakan webinar pada kali ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, webinar ini akan direkam dan akan ditampilkan di YouTube ESRI Indonesia. Dan apabila Bapak Ibu sekalian ingin menonton kembali webinar ini, dapat menyaksikan di YouTube channel ESRI Indonesia. Dan apabila Bapak Ibu sekalian juga ingin menonton webinar-webinar ESRI Indonesia sebelumnya, dapat juga menontonnya di YouTube channel ESRI Indonesia. Sebelum kami memulai webinar kali ini, saya izinkan saya untuk memberikan polling kepada Bapak Ibu sekalian. Baik. Dari hasil polling, bahwa terlihat masih ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang masih belum memahami mengenai One Map ID dari ESRI Indonesia. One Map ID adalah suatu inisiatif dari ESRI Indonesia untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan solusi yang berkaitan dengan geolokasi. ESRI Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan pemerintah daerah melalui One Map ID berdasarkan platform yang sudah bersifat internasional, yaitu RGIS. Sebelumnya, kami ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian mempunyai ide yang menarik, dapat mengumpulkan ide-ide tersebut pada One Map ID, pada kolom paling bawah, yaitu kolom by request. Ide yang paling menarik berhak mendapatkan souvenir yang menarik dari ESRI Indonesia. Sebelumnya, pada panel GoToWebinar, Bapak Ibu sekalian dapat memberikan pertanyaan pada saat webinar berlangsung, pada kolom question. Selain itu, pada kolom hands out, Bapak Ibu sekalian juga dapat mendownload materi dari webinar pada kali ini. Selanjutnya, saya perkenalkan dahulu dari Kak Nadira. Mungkin Kak Nadira bisa menyalakan webcam-nya. Oke, halo Mas Gerol. Selamat pagi, Kak Nadira. Ya, selamat pagi. Ya, sedikit perkenalan dahulu. Kak Nadira ini adalah seorang community development executive dari ESRI Indonesia yang ada di dalam divisi education dan community. Kak Nadira banyak bergerak di bidang komunitas dan juga pendidikan yang mana ingin membantu mengembangkan pendidikan dan komunitas berbasis geolokasi dari ESRI Indonesia. Mungkin untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan kepada Kak Nadira untuk memulai webinarnya. Oke, terima kasih Mas Gerol. Sudah terlihat ya screen saya? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menghadiri webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Nadira. Saya merupakan Education Community Development di ESRI Indonesia. Dan hari ini saya sangat senang, biasanya saya jadi host atau moderator gitu ya. Hari ini saya bisa memaparkan sharing sedikit mengenai bagaimana sih cara untuk memanfaatkan GIS teknologi terutama di masa pandemi saat ini. Nah, ini sedikit introduction. Jadi, di sini ESRI merupakan sebuah perusahaan teknologi pemetaan yang bernama dengan RGIS. Di sini kita bisa mendapatkan arti dari sebuah data melalui pemetaan. Dan ESRI sendiri sangatlah fokus tidak hanya untuk professional services, namun juga R&D dan salah satunya adalah sektor education. Di mana sektor education ini sangatlah spesial. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kenapa sih sektor education itu spesial. Nah, ini untuk our business and market dari ESRI Indonesia. Di sini teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa lihat bahwa tidak hanya kami fokus untuk natural resources gitu ya. Sumber daya alam, agriculture, petroleum, mining gitu, yang mungkin biasa menggunakan peta untuk menyelesaikan permasalahannya sehari-hari. Nah, tapi lebih jauh dari itu sekarang kita sudah mulai merambah ke lingkup bisnis. Mungkin dari retail, manufacturing, banking, insurance, dan lain sebagainya. Karena memang GIS itu sangatlah mudah untuk dikoneksikan untuk bisa memecahkan permasalahan sehari-hari. Karena memang yang dibutuhkan hanyalah data lokasi. Seperti itu. Jadi, peluangnya sangat besar. Apalagi untuk Bapak Ibu sekalian atau teman-teman dari mahasiswa ataupun dari sekolah yang memang ingin mendalami lebih jauh tentang GIS. Nah, di sini untuk ESRI Indonesia sendiri, kami sudah melayani lebih dari 2.200 organisasi di Indonesia. Dan beberapa di antaranya, Bapak Ibu bisa melihat ya, tidak hanya dari sumber daya alam saja, namun juga dari banking, kemudian ada juga dari manufacture ataupun komersil yang sudah mulai mengerti mengapa GIS itu penting. Dan di sini juga selain itu ada kementerian lembaga yang sudah menggunakan GIS. Atau di sini lebih tepatnya ada GIS untuk memecahkan permasalahan masing-masing. Nah, di sini perlu diketahui bahwa informasi lokasi geospasial menurut Gartner, sebuah lembaga survei dunia, ia mengatakan bahwa informasi ini, informasi lokasi merupakan tipe data paling terpenting ketiga di dunia setelah data transaksional dan log data. Salah satu contoh penerapan GIS itu, apalagi saat sekarang ya, dengan adanya masa pandemi adalah ketika kita melihat dashboard COVID-19 yang dibuat oleh George Hopkins University sejak masa pandemi itu merebak. Di sini sebenarnya sudah lama GIS itu sangatlah penting, tapi kita sudah mulai, banyak orang-orang mulai merasa, oh ternyata lebih penting dari itu. Dan di sini bisa dilihat, ini sebenarnya masih visualisasi tahapnya, kita bisa melihat bagaimana sih persebaran pandemi COVID-19 itu di setiap negara di dunia. Dan di sini tidak hanya itu dari petanya saja, tapi di sini kita juga bisa melihat infografisnya. Berapa sih orang yang terkonfirmasi, kemudian berapa jumlahnya per negara, dan ini terupdate secara real-time. Dashboard ini menggunakan salah satu teknologi dari RGIS atau teknologi ESRI, yaitu RGIS Dashboard. Nah, di sini kenapa peta itu penting? Di sini teman-teman bisa lihat, Bapak-Ibu sekalian, ini contoh data kecelakaan. Ini data yang sudah dimasukkan saja, tapi kita belum mengerti apa sih arti dari data tersebut. Nah, kemudian melalui visualisasi kita baru memahami. Ini contoh dari visualisasi heatmap, oh bagaimana sih pola distribusi, kemudian tren dari kecelakaan tersebut. Kemudian kita bisa coba visualisasi lain, di mana sih melihat dari gradasi paling tinggi hingga paling rendah, mana yang memang harus ditanggulangi, mana yang mungkin belum terlalu penting untuk difokuskan. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menampilkan data-data lainnya di dalam data tersebut. Misalnya ini contoh data sekolah, kira-kira apakah ada keterkaitan dari data kecelakaan dengan lokasi sekolah. Kemudian di sini contohnya kita gabungkan dengan data populasi. Nah, ini sebenarnya sudah bagus, karena ini sesuai dengan salah satu slogan kita juga, yaitu slogannya, see what others can. Kita bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Nah, tapi di sini lebih jauh lagi GIS bisa memberikan lebih lanjut analisa dan pengambilan keputusan yang tepat. Lebih dari visualisasi saja. Nah, di sini GIS memprovide sebuah proses dan framework untuk menciptakan dan mengaplikasikan ilmu geografis secara luas, seperti itu. Di sini dari end-to-end solution, kita bisa melihat dari pengukuran datanya, kemudian kita bisa melakukan visualisasi dan pemetaan seperti sebelumnya, lalu selanjutnya kita bisa melakukan analisa dan pemodelan dari data-data dan visualisasi yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, untuk mengambil keputusan yang tepat, kita bisa merancang, melakukan perencanaan dan desain kira-kira apa sih yang harus dilakukan step by step-nya sebelum mengambil aksi yang tepat. Dan di sini, GIS dapat mengintegrasi setiap tipe data ataupun format data. Dari mungkin data yang biasa digunakan oleh teman-teman atau bapak-ibu sekalian yang biasa dengan GIS, data vektor ataupun data citra atau data raster, data penginderaan jauh. Tapi tidak hanya itu, data-data lain seperti data tabular, data Excel, data struktur, misalnya data gambar atau PDF, kemudian data LiDAR, Excel, seperti data 3D, data BIM, untuk mungkin teman-teman yang dari teknik sipil atau perencanaan wilayah. Big data, real-time IoT, dan multidimensional data. Nah, dengan adanya integrasi dengan berbagai macam data, GIS dapat menciptakan sebuah bahasa yang common digunakan oleh setiap lapisan masyarakat dengan background yang berbeda-beda. Nah, di sini menyambung mengenai data, Esri mengerti bahwa permasalahan data itu ada di manapun. Pasti bingung kira-kira data yang bisa kita ambil itu dari mana. Yang mungkin terbuka untuk kumpung. Nah, di sini walaupun Esri merupakan perusahaan teknologi, kita pun berusaha untuk membantu Bapak-Ibu, teman-teman yang memiliki permasalahan data. Salah satunya adalah melalui Living Atlas, Agile Living Atlas. Jadi, Living Atlas merupakan sebuah kumpulan dari Basemap, Majorie, kemudian data-data transportasi, iklim, demografi, dan lain sebagainya yang memang dikumpulkan oleh berbagai macam organisasi di seluruh dunia. Seperti itu. Dan misalnya, contohnya teman-teman membutuhkan data sentinel, data citra. Nah, itu bisa langsung dikoneksikan dengan RGS. Karena kita sudah bekerja sama juga dengan USGS. Atau contohnya, misalnya teman-teman butuh data jalan yang lengkap, yang detail. Nah, itu teman-teman juga bisa koneksikan dengan OpenStreetMap. Tapi ini sebenarnya datanya skala global. Bagaimana dengan data untuk Indonesia? Nah, di sini sepertinya saya jelaskan sebelumnya, Esri sudah bekerja sama dengan kementerian lembaga di seluruh Indonesia. Dan di sini adalah beberapa di antaranya, dari BG, BNPB, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa melihat di list of this portal of Indonesian Ministries. Ini dari tim NADGOV atau National Government sudah mengumpulkan. Nah, di sini bukan hanya teman-teman bisa mengunduh mungkinnya dari JS portal, data-data apa sih yang sudah di-share oleh kementerian lembaga yang memang boleh diakses publik. Tidak hanya itu, teman-teman bisa mengakses melalui reservice. Jadi, teman-teman hanya tinggal memasukkan data service yang memang sudah di-share oleh kementerian lembaga yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi, sangatlah mudah untuk mengambil data demi kebijakan satu peta yang memang dicanangkan oleh BG. Nah, di sini kita masuk untuk pembahasan bagaimana sih kita bisa belajar, mengajar, menggunakan modern JS. Jadi, ini adalah path awal perkembangan JS. Awalnya mungkin masih desktop, walaupun masih ada. Desktop, ArcMap, dan RGS Pro. Sekarang sudah ada RGS Pro. Kemudian di sini kita berlangsung ke server. Jadi, mungkin awalnya masih menggunakan server masing-masing. Nah, sekarang kita sudah masuk ke ranah enterprise ataupun online. Jadi, ada yang dinamakan dengan RGS Enterprise dan RGS Online. RGS Online sendiri merupakan sebuah cloud-based system yang sudah di-maintain oleh S3, sehingga Bapak-Ibu, teman-teman hanya tinggal menggunakannya saja. Kemudian nanti bisa langsung membuat aplikasi masing-masing. Bahkan tanpa coding sekalipun. Seperti yang tadi, dashboard yang saya jelaskan itu pun, itu sebenarnya tanpa coding sudah bisa. Nah, kemudian sekarang juga sebenarnya sudah lanjut lagi ya, terdistribusi, distributed, di mana antar portal itu sudah bisa langsung diakses bersama-sama. Nah, tapi sekarang kita sudah untuk institusi pendidikan, kita fokusnya untuk enterprise ataupun online. Dan di sini mungkin saya boleh memberikan survei terlebih dahulu, survei singkat, kira-kira Bapak, Ibu sekalian, teman-teman, apakah sudah biasa menggunakan GIS dan kira-kira biasa menggunakan teknologi apa ya? Mungkin Mas Gerald boleh di-running? Oke, kita tunggu sebentar. Di sini hanya polling sederhana, saya ingin mengetahui saja, kira-kira Bapak, Ibu sekalian, teman-teman, sudah biasa menggunakan teknologi apa sih? Atau mungkin belum pernah mencoba gitu? Apakah mungkin biasa menggunakan ACMEP ataupun sudah shifting ke RJS Pro atau mungkin sudah menggunakan RJS Online dan RJS Pro? Tidak atau belum pernah mencoba pun tidak apa-apa. Oke, boleh di-share. Baik, jadi di sini hasilnya adalah 60% biasa menggunakan ACMEP ya. 4% sudah shifting ke RJS Pro dan 27% menggunakan RJS Online dan RJS Pro, sedangkan 9% belum pernah mencoba. Jadi memang, boleh ditutup lagi. Memang masih kebanyakan teman-teman, Bapak, Ibu mungkin orang-orang masih menggunakan ACMEP gitu ya. Yaitu salah satu versi desktop kita. Jadi, desktop kita ada ACMEP dan RJS Pro. Tapi tidak apa-apa, ACMEP itu merupakan staff yang baik juga. Berarti teman-teman tahu gitu ya, bagaimana sih cara pemanfaatan GIS, bagaimana penerapan GIS itu bisa dilakukan untuk pemencahan pasal latrisi sehari-hari. Tapi sekarang, di sini tuh teknologi sudah sangat berkembang gitu. Modern GIS sudah sangat berkembang. Kita tidak bisa hanya outputnya itu PDF atau gambar saja gitu ya. Di sini kita harus bisa lebih jauh lagi. Di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah sedikit kerangka gitu ya. Dari desktop, ini awalan yang bagus, bisa ACMEP ataupun RJS Pro. Di sini kita bisa publish peta analisis, pemodelan, semuanya gitu ya, yang mungkin dikerjakan di desktop. Melalui portal, mungkin RJS Online ataupun RJS Enterprise. Kemudian di sini kita bisa publish melalui RJS Online ini, membuat webmap. Jadi peta online, kemudian kita bisa membuat aplikasinya. Dengan mudah, bahkan tidak perlu coding sama sekali sebenarnya. Kalau mau pun boleh, kalau memang ingin custom gitu. Seperti itu. Jadi, itu sedikit kerangka bagaimana sih modelan GIS saat ini. Nah, di sini RJS sendiri men-support tiga sistem fundamental, yaitu dari system of record. Jadi, bagaimana kita bisa mengelola data-data kita gitu ya, menyimpan data-data yang kita miliki. Kemudian, kita bisa menggunakan system of insight untuk melakukan analisa, pemodelan, dalam pemecahan masalah yang kita miliki. Misalnya, kemudian selanjutnya kita bisa share data, analisa, pemodelan, perencanaan yang sudah kita buat melalui system of insight itu, melalui system of engagement. Di sini kita bisa share dengan dalam bentuk aplikasi ataupun peta. Seperti itu. Jadi, sekarang sudah era web GIS. Tidak harus JPG ataupun PDF saja. Karena di sini kan sudah industri 4.0, di mana pertukaran data, pertukaran informasi itu sangatlah cepat dan memang sangatlah dibutuhkan. Nah, bagaimana sih modern GIS itu bisa diimplementasikan di sektor pendidikan, pastinya untuk mendukung berlangsungnya, di sini berlangsungnya pengajaran ataupun pembelajaran gitu ya. Ini saya contohkan untuk tridharma perbuluan tinggi. Jadi, modern GIS di sektor education ini tidak hanya mendukung tridharma perbuluan tinggi, yaitu dari pembelajaran, pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Namun di sini sudah lebih jauh lagi, modern GIS ini dapat membantu untuk administrasi kampus. Jadi, tidak hanya kita bisa belajar, mengajar dengan modern GIS, dengan melakukan penelitian, analisis, dan lain-lain. Tapi, para administrator di kampus juga bisa menggunakan GIS untuk melakukan manajemen aset. Karena saya yakin pasti setiap kampus memiliki asetnya masing-masing. Dan itu harus dimonitor, kira-kira apakah butuh maintenance ataupun tidak. Atau mungkin contoh lainnya adalah bagaimana kita bisa memonitor student-student dan dosennya gitu ya, selama masa pandemi ini terutama. Nah, ini adalah tiga poin utama untuk pembahasan kita, bagaimana GIS in education bisa membantu selama masa pandemi. Di sini, GIS bisa berdampak pada pembelajaran yang tiga, Tridharma Perguruan Tinggi itu, serta administrasi. Pertama, bagaimana sih GIS itu bisa membantu untuk menerbitkan lulusan yang siap kerja. Kemudian, bagaimana teknologi sekarang bisa membantu untuk pengajaran dan penelitian, serta sustainable kampus bagaimana GIS ini bisa menerapkan atau memfasilitasi kampus yang berkelanjutan selanjutnya. Nah, ini yang pertama, career ready graduates. Kenapa GIS itu penting? Terutama untuk mungkin teman-teman mahasiswa di sini. Di sini, karena sudah banyak ratusan dari employers, itu mengetahui apa sih value dari analisis spasial serta pemetaan. Di sini ada contoh, saya lihat dari businesswire.com, bahwa saat ini GIS, penggunaan GIS yang sudah masif serta analisis lokasi itu akan expected, diharapkan akan double, berlipat ganda pada tahun 2023. Wah, bentar lagi ya. Dan akan menjadi industri 10 miliar dolar, menurut businesswire. Dan untuk kunci utama dari pertumbuhan ini adalah bagaimana location intelligence itu bisa digunakan untuk sektor private. seperti itu. Dan di mana 80% dari bisnis data itu mengandung informasi geografis. Dan location analytics ini akan memberikan insights untuk market, customer, pelayanan, logistik, supply chain, serta manajemen aset dan resiko. Seperti itu. Jadi, di sini melalui education di ESRI, kami sangatlah concern untuk membantu Bapak, Ibu, teman-teman menghasilkan lulusan mahasiswa yang layak, bukan layak ya, yang siap kerja. Seperti itu. Dan di sini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebenarnya tidak terbatas ya, mungkin untuk surveyor saja atau mungkin hanya surveyor saja atau mungkin digitalisasi gitu. Tapi di sini lebih jauh lagi sudah banyak industri-industri yang mengerti atau mengetahui bagaimana GIS itu penting untuk pemanfaatannya. Seperti saya contohkan sebelumnya, di ESRI Indonesia sudah melayani beberapa industri komersial. Nah, di sini bagaimana cara untuk menciptakan career-ready graduates? Di sini adalah untuk mengadopsi modern GIS di kurikulum. Ini salah satu contohnya. Ada University of Prattance. Dia memiliki jurusan atau MBA-nya mengenai School of Business. Jadi memang mengenai bisnis dan administrasi, MBA programnya, tapi mereka memiliki konsentrasi untuk location analytics. Seperti itu. Jadi mereka sudah mengerti bahwa GIS itu penting dan akan berdampak besar di dalam bisnis. Seperti yang tadi saya putih, itu sebenarnya dari University of Prattance. Nah, kemudian di sini mereka memiliki program yang dinamakan dengan Special Business Initiative, di mana di sini mereka bekerja sama antara University of Prattance School of Business dengan ESRI untuk mengadopsi modern GIS apa yang tepat untuk bisnis terutama. Kemudian di sini, di Indonesia sendiri juga ada School of Computer Science. Mungkin jika ada teman-teman, Bapak-Ibu dari BINUS gitu ya. sudah mengadopsi GIS kurukulum untuk School of Computer Science-nya. Dan di sini mereka sangatlah aktif gitu ya. Mereka sudah bekerja sama dengan ESRI Indonesia. Dari dosennya sudah sangat aktif, sudah membuat buku bahkan mengenai cara penggunaan RGIS Pro. Dan ini juga disupport oleh ESRI Indonesia. Selain itu juga teman-teman dari BINUS University secara berkala meng-invite ESRI Indonesia untuk mengisi pada webinar ataupun workshop, atau mungkin sebelumnya seminar gitu ya, mengenai bagaimana sih integrasi GIS dengan teknologi informasi. Seperti itu. Ini adalah salah satu contohnya, beberapa contoh diantaranya. Sebelumnya juga BINUS sudah meng-host untuk GIS Week pada tahun 2018 mengenai bagaimana sih integrasi GIS dengan industri-industri teknologi informasi. Nah, dari beberapa kerjasama atau program-program yang sudah kita laksanakan, kita bisa melihat ada beberapa hasil. Salah satunya di sini ada mahasiswa dari UNDIP yang sebelumnya volunteer untuk membantu pemerintah daerahnya dalam menangani pandemi COVID-19. Jadi ini ada Alfian sebelumnya memang intern di ESRI Indonesia, kemudian selanjutnya ketika sudah selesai, dia juga membantu pemerintah Kabupaten Sukoharjo, memang daerahnya, untuk memonitor kasus COVID-19 dengan menggunakan dashboard seperti ini. Teman-teman, Bapak-Ibu juga bisa melihat ketika Mas Alfian ini memaparkan apa yang sudah dikerjakan di webinar kita juga sebelumnya, dan saat itu juga Bu Dr. Yunia, kepala dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, hadir pada webinar tersebut untuk menceritakan bagaimana sih sejauh mana aplikasi itu membantu Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo. Jadi ini adalah contoh bagaimana bahkan sebelum lulus, ini Alfian masih mahasiswa, mahasiswa tingkat akhir, bahkan sudah bisa membantu Pemda, sudah di-hire untuk membantu membuat aplikasi untuk memonitor salah satu permasalahan di sana. Nah, kemudian tadi kita sudah melihat untuk Career Ready Graduates, di sini untuk pembelajaran dan penelitian pun kami sangatlah concern di mana salah satu tugas dari ESRI adalah untuk bisa mengkombinasikan dengan teknologi ataupun inovasi-inovasi yang ada. Bagaimana RGS itu bisa mengintegrasi berbagai macam inovasi-inovasi. Seperti itu. Jadi di sini dari data measurement hingga bagaimana komputasinya, serta sains, semuanya bisa diintegrasi dengan inovasi-inovasi yang ada. Seperti pengukuran kita bisa kolaborasikan dengan BIM, drones, IoT, computing, dengan AI, automation learning, serta sainsnya kita bisa lebih jauh dengan spatial temporal analysis. Nah, di sini RGS include banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu bisnis workflow kita masing-masing. dari aplikasi untuk lapangan, aplikasi untuk di kantor ataupun di kampus, ataupun aplikasi untuk membuat aplikasi. Bagaimana kita bisa membuat aplikasi dengan mudah. Kemudian bagaimana selanjutnya kita bisa menceritakan mungkin permasalahan, kasus kita, ataupun solusi kita kepada masyarakat yang luas. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada dasarnya kita menggunakan RGS online untuk membuat aplikasi-aplikasi tersebut. RGS online merupakan cloud-based system yang di-maintain servernya oleh S3 di mana Bapak-Ibu, teman-teman hanya tinggal menggunakannya saja dan bisa langsung membuat aplikasi dengan mudah. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan dengan RGS online. Di sini yang pertama, kita bisa bekerja dengan data-data yang kita miliki ataupun data-data yang bisa kita ambil. Kemudian kita bisa membuat peta pastinya. Lalu kita bisa mengkolaborasikan dengan mungkin kelompok kita, organisasi kita, sehingga kita bisa editing bersama-sama. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melakukan analisa, dan selanjutnya kita bisa sharing peta ataupun aplikasi yang sudah kita buat kepada mungkin organisasi kita saja atau ke masyarakat yang luas. Selanjutnya kita bisa share apa sih yang sudah kita kerjakan ataupun bagaimana cara pengerjaan dari aplikasi yang sudah kita buat. Semuanya bisa diakses menggunakan web saja. Tidak perlu menginstall aplikasi dan lain sebagainya. Jadi, sangatlah mudah dan tidak akan tersandung dengan mungkin desktop yang dimiliki. Nah, ini salah satu bagaimana sih pengajaran melalui RGS online itu bisa dilakukan. Ini contohnya. Ini contoh studi kasus bagaimana cara kita membuat analisa. di RGS online. Contohnya di sini adalah sebuah permasalahan di mana migrasi salmon itu terganggu sehingga produktivitasnya turun. Di sini, pertama kita bisa melihat ini adalah interface dari RGS online. Di sini kita bisa melihat details, menambahkan data, base map, analisa, kemudian yang lain sebagainya seperti melihat directions atau melihat lokasi lainnya. Nah, di sini kita ask question dulu ya. Kenapa sih permasalahan yang terjadi? Kenapa migrasi salmon itu terganggu? Kenapa produktivitasnya jadi rendah? Nah, di sini kita membutuhkan data DAS serta data DAM atau data bendungan, seperti itu. Nah, di sini setelah dilihat-lihat, setelah ditelah, ternyata banyak bendungan-bendungan itu menutup alur untuk salmon itu bermigrasi ke air tawar, seperti itu. Jadi, di sini Bapak-Ibu, teman-teman bisa melihat mereka mencari-cari apa sih yang terjadi melalui sistem bookmark. Kemudian mereka menelaah lebih lanjut menggunakan analisa. Jadi, di sini ada analisa juga. Kemudian selanjutnya, mereka bisa melakukan analisa dengan permasalahan yang terjadi, melihat DAS-nya yang ada. Kemudian mana sih mungkin bendungan yang perlu dibuka atau perlu dibuat alur baru untuk membantu migrasi salmon ke hulu di air tawar, seperti itu. Nah, ini kemudian setelah sudah selesai, ini sebenarnya masih panjang ya alurnya. Kemudian setelah selesai, kita bisa membuat web app-nya, seperti ini. Jadi, semudah ini. Ini sebenarnya masih panjang alurnya. Tapi, teman-teman bisa melihat melalui link di bawah ini, PDF sudah saya share di panel code webinar. Di sini, melalui learn.rjs.com, Bapak-Ibu, teman-teman bisa melihat semacam tutorial, step by step, bagaimana sih pengerjaan untuk sampai sebuah permasalahan dari case study. Ini hanya salah satunya, sangat banyak case study-nya berdasarkan mungkin aplikasi yang ingin dicoba atau dieksplore, mungkin ingin belajar berdasarkan case study yang lain, itu sangatlah bisa untuk di-filter. Kemudian tadi, dua dimensi, kita juga bisa belajar menggunakan tiga dimensi. Mungkin ini lebih menarik. Seperti ini contohnya, di sini ada 3D scene, GIS. Kita bisa melihat bagaimana sih mungkin perencanaan kota, perencanaan bangunan yang ada di suatu wilayah. Kemudian di sini, kita juga bisa memvisualisasi dari data global, misalnya mungkin data cuaca, kita ingin bentuknya tiga dimensi, supaya kita bisa melihat bagaimana sih perbedaan spesifiknya di dunia, dengan skala dunia. Kemudian skala lokal, kita juga bisa melihat mungkin di sini bagaimana perencanaan kota yang ada, kemudian bagaimana zonasi-zonasi yang ada di suatu wilayah. Lalu, selain itu juga kita bisa, mungkin serunya seperti pariwisata, field trip, gitu ya. Di sini contohnya kita ingin mengunjungi lain, gitu. Kota di sana seperti apa, mungkin di sini juga kita bisa mengatur waktunya seperti apa, gitu. Misalnya, pada pagi, malam, seperti apa, atau ketika musim lain itu seperti apa. Nah, itu bisa kita atur melalui 3D scene. Ini, silakan Bapak-Ibu bisa akses link yang saya masukkan dalam PDF kali ini. Kemudian di sini juga teman-teman Bapak-Ibu bisa membuat aplikasi yang sangat banyak. Dari aplikasi web ataupun aplikasi mobile. Di sini dari field operations, banyak yang bisa kita lakukan seperti data capture, kita mengambil data, gitu ya. Yang paling simple, yang paling sering digunakan adalah suruh P123. Jadi, dia mirip seperti Google Form, di mana kita bisa langsung mengambil data, kemudian langsung menganalisanya dalam bentuk peta. Karena hasilnya akan bentuk peta. Kemudian bisa quick capture untuk langsung melakukan capture dalam bentuk button. Kemudian kita bisa mengeksplorasi peta, melakukan navigasi, melakukan tracking, ataupun memanage pekerjaan menggunakan workforce. Nah, di sini semua aplikasi lapangan ini langsung terkoneksi dengan dashboard, ataupun aplikasi di kantor, gitu ya. Jadi, teman-teman yang di lapangan, gitu, misalnya lagi field trip, ataupun sedang melakukan sesuatu, itu bisa langsung dimonitor. Mungkin gurunya, gitu ya, atau dosennya, apakah mereka sedang di kantor, apakah sudah masuk, apakah sudah mengambil datanya. Nah, ini bisa langsung terkonfigurasi dan terupdate secara real time. Nah, ini salah satu aplikasi kita, yaitu dashboard, seperti contohnya yang John Hopkins University, dan dia tanpa membuat, tanpa menggunakan coding sama sekali. Jadi, sangatlah mudah, hanya tinggal drag and drop saja. Kemudian kita juga bisa membuat aplikasi-aplikasi dari aplikasi yang berbasiskan web, ataupun berbasiskan mobile, atau seperti App Studio. Dan di sini, ketika kita membuat aplikasi itu, antara tidak perlu coding, ataupun mungkin coding sedikit, gitu, jika ingin custom. Nah, di sini mungkin untuk teman-teman dari teknologi informasi, perlu diketahui juga bahwa AJS ini merupakan open platform, di mana kita bisa mengkonfigurasikan dengan open source, atau open science, atau open library. Mungkin teman-teman ada yang suka explore Python, R, TensorFlow, gitu-gitu. Nah, itu bisa dikombinasikan. Dan kita sudah integrasi juga dengan Jupyter Notebook, tidak hanya di RGS online, tapi juga di salah satu produk desktop kita, yaitu RGS Pro. Nah, ini perbedaan dari RGS Pro dan ArcMap, salah satunya adalah kita bisa integrasi dengan Jupyter Notebook, serta kita bisa langsung melakukan deep learning dan machine learning di dalamnya. Ya, ini salah satunya kita bisa mempelajari lebih lanjut mengenai artificial intelligence, machine learning, dan deep learning dengan menggunakan RGS Pro, enterprise, ataupun online. Seperti itu. dan bisa langsung dikonfigurasikan dengan data science ecosystem melalui open source. Nah, kemudian ini yang mungkin tidak perlu, apa ya, ini paling mudah, yaitu kita bisa menceritakan sebuah studi kasus, atau sebuah permasalahan gitu, atau sebuah cerita menggunakan story map. Jadi, story map ini adalah gabungan antara peta dengan media. Media itu bisa video, gambar, ataupun audio, serta dengan tulisan. Jadi, di sini kita bisa menceritakan apa sih yang terjadi saat ini, mungkin studi kasus yang teman-teman lakukan gitu ya, dengan menggunakan story map. Nah, bagaimana sih implementasi untuk pengajaran gitu, di kampus ataupun di sekolah? Ini yang paling dasar saya ingin menceritakan untuk bagaimana implementasi GIS itu untuk sekolah-sekolah di Australia. Jadi, sudah lebih dari 700 sekolah itu menggunakan GIS untuk pembelajarannya di sana. Dan di sini ada beberapa contoh sekolah di antaranya. Yang pertama, ini ada Stuart Homeschool. Di sini, dengan gurunya, guru geografinya, untuk student di tingkat 10, 11, 12 itu sudah menggunakan RGS online untuk membuat peta di berbagai macam topik, seperti topik-topik ekologi, atau misalnya mengenai penyakit, gitu ya. Atau misalnya, ini contohnya adalah mereka mempelajari bagaimana dampak dari kemacetan yang ada. Kemudian, ini ada contoh lain di Ivanhoe Girls Grammar. Di sini, mereka melakukan field trip. Jadi, kelas 10, siswa kelas 10-nya mengumpulkan data dengan metode yang banyak, salah satunya dengan menggunakan survei 1.2.3. Ketika field trip, kemudian mereka melakukan analisa di RGS online, dan kemudian mereka menceritakan hasil dari report-nya melalui story map. Kemudian, di sini juga ada contoh. Ini sekolahnya sudah menggunakan RGS Pro, ArcMap, dan RGS online, serta story map dengan student-studentnya. Nah, ini peluang untuk sekolah pun sebenarnya sangat besar, walaupun mungkin masih di ranah ArcMap, mungkin desktop, tapi sudah ada siswa sekolah yang menang ketika Esri User Conference competition pada tahun 2020. Jadi, tahun ini. Jadi, ini ada Ahsan dari Aljabar Islamic School. Dia menceritakan mengenai banjir Jakarta pada awal tahun 2020. Kemudian, penelitian juga bisa dilakukan. Contohnya, di sini ada penelitian yang dilakukan antara ITB, Esri Indonesia, dengan lembaga lain. Salah satunya adalah Kementerian Pertanian. Di sini, implementasi dari penelitian itu adalah membangun sebuah smart village, yaitu anturan banana smart village. Di sini, mereka membuat aplikasi untuk tidak hanya meningkatkan produktivitas, namun juga untuk menciptakan zero waste di smart village itu. Kemudian, selain itu juga di sini ada Universitas Brawijaya melakukan asset mapping untuk memetakan bangunan-bangunan bersejarah di Malang, untuk menciptakan sebuah wisata virtual. Nah, kemudian di sini untuk sustainable campus, bagaimana sih menciptakan atau memaintain aset-aset yang ada di kampus. Jadi, pada dasarnya di sini kita bisa melakukan berbagai macam hal, dari kita bisa memanajemen fasilitas-fasilitas yang ada, kemudian kita juga bisa memonitor utilitas-utilitas dari air, elektrisitas, dan lain-lain yang ada di kampus tersebut. Kemudian pastinya memastikan bahwa keselamatan itu utama, serta kita bisa juga mengkonfigurasikan dengan alat-alat pengambilan data lapangan seperti GNSS. Dan ini contohnya di sini kita bisa, contohnya ini di University of Ohio, mereka sudah memanajemen ruangan dan bangunan untuk melakukan looting, kemudian untuk manajemen bencana. Selain itu, aset manajemen lain adalah mereka melakukan manajemen dari katup, dari utilitas yang ada, kira-kira mana yang bocor, mana yang perlu ditangani, dan lain sebagainya. Kemudian ini salah satu case study juga, University of Minnesota. Jadi di sini seperti kampus-kampus lainnya, ataupun universitas lainnya, mereka memiliki ratusan bangunan, serta berhektare-hektare luasan wilayahnya. Nah, tapi di sini mereka juga membutuhkan GIS, mereka membutuhkan sebuah aplikasi teknologi untuk bisa memanajemen aset dari setiap bangunan atau isi bangunan yang ada, seperti itu. Nah, di sini salah satu yang mereka lakukan adalah mereka melakukan monitoring dari pohon-pohon yang ada di sana, di kampus tersebut. Ini salah satu yang mereka lakukan pertama kali. Jadi, mereka memonitor mana saja pohon yang sakit, yang memiliki penyakit, yang memang harus atau masih bisa diobati, mana yang mungkin harus ditebang, mana yang tidak terjadi masalah. Kemudian di sini semuanya bisa diakses dari lapangannya. Jadi, ini teman-teman dari lapangan bisa langsung mengakses, memonitor setiap pohon yang ada ataupun aset lain. Kemudian dari kantor bisa langsung melihat hasilnya itu seperti apa. Dan ini salah satu contohnya juga. Beliau menceritakan bahwa awalnya mereka menggunakan desktop saja. Jadi, awalnya belum tahu, terus menggunakan desktop saja, kemudian tiba-tiba ada bocor, ada bau, itu malam-malam di kampus dan mereka harus ke kantor untuk mencari tahu apa yang terjadi. Nah, di sini setelah mereka mengkonfigurasikan dengan aplikasi lapangan, mereka bisa langsung melihat secara langsung dari rumah apa sih yang terjadi dan kira-kira apa penanganan selanjutnya. Apakah perlu ditutup ataupun tidak. Seperti itu. Dan mereka merasa bahwa dengan adanya GIS ini dan aplikasi-aplikasi end-to-end solution, mereka merasa bahwa terdapat pengurangan biaya. Seperti harusnya aplikasi-aplikasi ini banyak dibuat masing-masing. Tapi karena ini sudah menjadi satu platform, jadi semuanya sudah terintegrasi dan tidak perlu membuat aplikasi-aplikasi baru. Seperti itu contohnya. Nah, untuk Indonesia sendiri, di sini ada contoh juga sekolah fokasi UGM telah membantu memonitor mahasiswanya ketika masa PSBB awal-awal merebak. Di sini mereka memonitor mana saja sih mahasiswa yang masih stay di asrama yang tidak bisa pulang, mana saja yang kesulitan mengakses logistik, kemudian apa saja sih yang dibutuhkan, mungkin ada mereka membutuhkan internet untuk sekolah, ataupun mereka membutuhkan logistik-logistik lainnya. Kemudian mereka memetakan dan mereka bisa langsung mencari atau mendatangi mahasiswa yang memang membutuhkan. Seperti itu. Kemudian ini salah satu juga di ITB dengan kemarin bekerjasama dengan anak intern, teman-teman intern di ASU Indonesia. Dari ITB dan ITERA, mereka membuat manajemen aset, manajemen bangunan di kampus Ganesha ITB. Di sini tidak hanya mereka membuat aplikasinya untuk memperlihatkan bangunan-bangunan yang memang datanya didapatkan dari data BIM. Kemudian mereka menceritakan juga bagaimana sih sejarah dari setiap bangunan yang ada di sana. Nah, di sini kenapa education itu penting? Di sini bisa dilihat bahwa kita ingin meningkatkan kapasitas, skill, GIS untuk teman-teman, Bapak-Ibu sekalian dari institusi pendidikan tinggi ataupun dari sekolah, atau memang yang sudah profesional gitu ya. Nah, di sini ada berbagai macam program-program yang diberikan oleh tim education and community. Pertama, di sini ada sebuah kompetisi berskala internasional yang dinamakan dengan S3 Young Scholars Award, di mana kita ingin mencari inovasi-inovasi geospasial, di mana nanti pemenangnya akan dikirimkan ke US untuk menghadiri S3 Uso Conference. Kemudian secara berkala juga kami melaksanakan webinar, seminar, webinar, serta workshop yang memang dibutuhkan oleh universitas ataupun oleh komunitas berdasarkan tema-tema tertentu. Kemudian hasil dari kerjasama-kerjasama yang dilakukan telah ada beberapa hasil seperti buku yang sudah diterbitkan sebelumnya, kemudian juga acara-acara komunitas dengan mahasiswa ataupun seperti aplikasi-aplikasi, salah satunya adalah aplikasi yang dibuat oleh IPB dengan 8. Kemudian di sini juga ada program untuk fresh graduate yang dinamakan dengan Future Leaders Special Heroes Program, di mana di sini semacam manajemen trainee. Nanti setelah program ini, para fresh graduate ini berkesempatan untuk menjadi pegawai tetap di Asia Indonesia. Nah, Mas Geraut juga sebelumnya mengikuti program Special Heroes ini. Kemudian program internship juga ada, kami sangat meng-incorasi juga untuk mahasiswanya untuk bisa belajar lebih lanjut, lebih jauh, build case study, ataupun berdasarkan proyek yang memang mereka bawa untuk membantu masyarakat ataupun pemerintah daerahnya. Kemudian di sini juga kami melaksanakan webinar sebelum masa pandemi bahkan, serta GIS Day. Jadi, setiap November kami melaksanakan atau merayakan GIS di dunia. Dan untuk tahun ini, kami akan ada virtual GIS month. Jadi, dia akan berisi rangkaian dari webinar dan workshop yang bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman ikuti. Sekarang masih tahap untuk publish ke social media, nanti bisa ditunggu, ataupun bisa diakses di BIT-LY ini. Nah, kemudian di sini juga kita mensupport untuk komunitas gitu ya. Komunitas-komunitas yang mungkin bisa disupport oleh Asia Indonesia dan tidak terbatas sebenarnya mungkin dari pengabdian masyarakat, fokusnya, ataupun mungkin dari yang memang ikatan profesional gitu. Contohnya ada Food Bank of Indonesia. Food Bank of Indonesia ini yang memang komunitas yang memiliki fokus untuk mempertahankan ketahanan pangan. Dan mereka ini sebenarnya tidak memiliki latar belakang geospasial gitu. Tapi mereka mengerti. Selanjutnya mereka mengerti bagaimana penggunaan GIS itu dan bagaimana membuat aplikasinya sendiri. Kemudian yang lain seperti ada Ikatan Ahli Perencana DKI Jakarta, salah satunya. Nah, ini ada beberapa capaian. Dari yang pertama di sini, tiga GIS user di Indonesia adalah dari pendidikan. Kemudian, 8 dari 10 universitas terbaik di Indonesia mungkin ya sudah berkolaborasi dengan ESRI. Dan 11 di antaranya, 11 dari 34 universitas itu sudah mensupport untuk penanganan COVID. Tidak hanya untuk sifitas akademikanya, namun untuk daerahnya. Kemudian dari Spatial Heroes juga sudah ada lebih dari 20 new leader di industri geospasial. Dan dari webinar-webinar yang dilaksanakan sudah ada lebih dari 50 webinar dengan lebih dari 5.000 partisipan yang mengikuti. Kemudian ESRI Indonesia juga kemarin mendapatkan award dari UI. serta sebelumnya lebih dari 3.000 partisipan dari berbagai macam sektor mengikuti hari GIS atau sebelumnya ada week GIS dan bulan GIS. Seperti itu. Nah, sedikit informasi juga. Kenapa sih education itu penting? karena di sini untuk license education sendiri tidak hanya dibekali dari license-nya. Kemudian ada programnya juga serta e-learning resources-nya. Nah, dari license-nya sendiri itu pun spesial karena biasanya license ESRI itu terbagi-bagi ya. Mungkin desktop sendiri ataupun RGS online sendiri. Tapi di sini, license education itu sudah end-to-end solution dari desktopnya, RGS online, bahkan enterprise, serta aplikasi-aplikasi yang memang premium. Seperti ini. Dan di sini sebenarnya terbagi dua, yaitu academic departmental dan education institutional. Untuk departemental biasanya untuk fakultas, departemen, ataupun untuk lab. Sedangkan institutional ini untuk level universitas, serta bisa untuk administrasi kampus. Dan di sini memungkinkan untuk memiliki SSO sistem. Seperti itu. Nah, dan selain license itu, ada opsi juga di mana universitas bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. untuk memanfaatkan license-nya. Di sini salah satunya adalah UIGM, Universitas Global Mandiri, Indo-Global Mandiri. Mereka melakukan kerjasama dengan Pemda Kota Palembang, di mana sebelumnya mereka memang sudah membantu penanganan COVID-19 di Kota Palembang itu sendiri. Nah, kemudian tadi selain program, kemudian license, di sini juga ada e-learning resources yang bisa digunakan untuk pembelajaran masing-masing. Tadi seperti yang Learn ArcGIS, seperti yang saya mention, kemudian ada MOC juga, yaitu Massive Online Course Training, di mana Bapak-Ibu, teman-teman sekalian bisa langsung mendaftarkan diri untuk training online 4-6 minggu dan di mana Bapak-Ibu, teman-teman bisa langsung mengikuti dengan waktu yang terserah. Mungkin mau besok atau kapanpun. Selama MOC itu memang belum ditutup, kelasnya belum ditutup, ketika sudah ditutup, teman-teman harus menyelesaikan seluruh path-nya, mungkin dari kelas 1, 2, 3. Kemudian jika sudah selesai semua, maka teman-teman bisa mendapatkan sertifikat langsung dari Esri Inc. Seperti itu. Dan untuk Bapak-Ibu, teman-teman yang memang sudah memiliki license, bisa langsung mengakses web courses dan instructor-led courses yang memang sebelumnya premium. Seperti itu. Ya, mungkin di sini saya ucapkan, bisa dikatakan bahwa untuk merealisasikan visi dari dunia yang berkelanjutan, yang berhubungan satu sama lain, di sini membutuhkan lebih dari sains dan teknologi. Di sini membutuhkan Bapak-Ibu sekalian dengan latar belakang, dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Nah, di sini hanya mengetahui saja, itu belum cukup. Kita harus mengaplikasikannya. Dan hanya ingin saja pun tidak cukup, kita harus melakukannya. Ini menurut Leonardo da Vinci. Di sini saya ucapkan, terima kasih sudah mengikuti webinar hari ini. Mohon maaf. Terus, cukup panjang ya. Pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan lagi ke Mas Gerol. Terima kasih banyak kepada Kak Nadira atas presentasinya. Sangat luar biasa sekali presentasinya. Kemudian dilanjutkan lagi kepada sesi tanya-jawab. Baik, sebelumnya apabila Bapak-Ibu sekalian masih belum sempat untuk bertanya pada sesi presentasi sebelumnya, masih dipersilahkan untuk Bapak-Ibu sekalian dapat bertanya melalui feature question yang ada di panel GoToWebinar pada bagian kanan. Mungkin untuk dilanjutkan ke sesi tanya-jawab, sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Yang pertama dari Bapak Doni. Pertanyaannya seperti ini. Apa saja value yang didapatkan saat kita mengimplementasikan intelijensi lokasi ini untuk perkembangan edukasi yang ada di Indonesia? Mungkin bisa dijawab untuk waktu dan kesempatannya saya persilahkan kepada Kak Nadira. Oke, baik. Terima kasih Mas Gerard atas pertanyaannya. Jadi bagaimana value yang didapatkan ketika menerapkan intelijensi lokasi untuk pembelajaran? Pastinya di sini Bapak-Ibu, teman-teman bisa mengetahui bahwa tren saat ini GIS itu sangatlah penting. Jadi teman-teman, Bapak-Ibu sekalian apalagi mungkin yang industrinya bukan di ranah geospasial bisa merupakan menjadi pionir gitu untuk membantu bagaimana sih memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Kemudian juga data apa manfaat-manfaat yang Bapak-Ibu bisa dapatkan adalah di sini Bapak-Ibu bisa mendapatkan program dari ESRI Indonesia kemudian e-learning-e-learning yang memang bisa diakses. Jadi untuk mengeksplore itu sangatlah banyak caranya. Untuk mengeksplore itu sangatlah banyak cara untuk bisa belajar atau mengajar dengan teknologi GIS saat ini. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kak Nadira atas jawabannya. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Sadewa Purba Sejati. Pertanyaannya adalah mohon untuk pendapatnya bagaimana jika RGS ini diterapkan di dunia pendidikan dasar dan menengah. Apakah masih terlalu dini? Mungkin untuk waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana jika RGS itu diterapkan di dunia pendidikan dasar dan menengah. Sangat, itu tidak terlalu dini sih, Ibu. Malah sangat bagus. Eh, Bapak atau Ibu. Sangatlah bagus. Karena di sini teman-teman dari siswa level sekolah sudah mengerti gitu bagaimana sih pemanfaatan GIS dasar. Seperti yang saya contohkan sebelumnya ada sekolah-sekolah di Australia yang sudah menerapkan pemanfaatan GIS untuk pembelajaran-pembelajaran. Tidak hanya di bidang geografi tapi juga mungkin pembelajaran lain seperti sejarah ataupun mata-mata pelajaran yang lain. Mapel-mapel yang lain. Seperti itu. Dan ini merupakan peluang juga di mana Bapak atau Ibu ini bisa menghasilkan siswa-siswa yang memang sudah bisa, sudah mengerti, sudah mengetahui modern teknologi saat ini. Dan mungkin ke depannya malah dia bisa lebih baik lagi ketika di ranah institusi pendidikan tinggi. Karena dia sudah punya skill yang mungkin orang lain dari siswa-siswa lain belum punya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nadira atas pertanyaannya lagi. Kemudian dilanjutkan lagi ada pertanyaan dari Galuh Deka. Pertanyaannya adalah bagaimana penggunaan RGS dalam penanggulangan pada bagian perhutanan? Terima kasih. Mungkin untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan kepada Kak Nadira. Oke, baik. Terima kasih Mas Gerald. Bagaimana penerapan RGS untuk bidang kehutanan? Di sini kita bisa memonitor misalnya ketika kebakaran hutan terjadi atau bagaimana memonitor seperti tadi ya, yang Sustainable Campus tadi kehutanan kan ya, mungkin apakah ada penyakit-penyakit di setiap pohon yang ada di sini. Kita bisa memonitor mungkin ada yang memiliki indikasi penyakit ataupun mana yang perlu dilakukan penebangan gitu. Misalnya apakah sudah tua seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan untuk kehutanan ataupun itu untuk melakukan manajemen gitu ya, manajemen dari hutan itu sendiri. Mungkin selanjutnya ketika kebakaran hutan terjadi, kita juga bisa melakukan mitigasi bencana menggunakan GIS. Nah mungkin perlu diketahui juga akan ada webinar ya, mengenai industri salah satunya kehutanan. Jadi nanti Pak, siapa maaf? Pak Galuh Deka. Pak Galuh ya. Mungkin Pak Galuh bisa mengikuti untuk webinar tersebut untuk spesifiknya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak karena di ratas jawabannya lagi. Mungkin dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi sesuai dengan penjelasannya, oh ini pertanyaan dari Bapak Ramli. Jadi pertanyaannya sebagai berikut. Selain di bidang akademik, bahwa di Tridharma Perguruan Tinggi itu ada juga riset dan pengabdian masyarakat. Kemudian potensi GIS yang dapat digunakan untuk pengabdian masyarakat itu seperti di masa pandemi saat ini seperti apa? Untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Kanadira. Pengabdian masyarakat untuk pandemi saat ini ya. Mungkin bisa dicontohkan seperti sebelumnya saya paparkan mengenai bagaimana Universitas Brawijaya itu melakukan manajemen aset untuk bangunan-bangunan bersejarah di Malang. Itu bisa salah satu bantuan yang untuk mendukung PMDA gitu. Membuat wisata virtual misalnya. Kemudian salah satu komunitas yang kita dukung juga ada yang dinamakan dengan Healthy Planet Indonesia. Nah mereka membuat menggunakan RJS Platform untuk memberikan dental care gratis ataupun dental care yang terjangkau untuk masyarakat di sekitar Taman Nasional Taman Nasional di mana ya? Saya lupa dia. Ingat nggak ya? Taman Nasional Oh, Taman Nasional Leuser. Gunung Leuser. Jadi di situ mereka ingin melakukan konservasi dan mereka ingin meningkatkan apa ya? Ingin meningkatkan kesejahteraan dari masyarakatnya. Salah satunya melalui dental care. Nah di situ mereka menggunakan survei 1-2-3 untuk memonitor terlebih dahulu kira-kira masyarakat apakah tertarik mereka bisa mendaftar melalui survei 1-2-3 kemudian mereka dimonitor juga apakah mereka memiliki posibiliti COVID-19 kemudian setelah itu baru ketika tidak ada indikasi COVID-19 mereka bisa mendapatkan akses untuk dental care yang terjangkau di mana mereka bisa membayar yang dengan harga yang terjangkau ataupun mereka bisa membayar dengan menggunakan bibit tanaman untuk membantu konservasi di Taman Nasional Gunung Euser jadi itu mungkin salah satu contoh diantaranya tapi untuk pengabdian masyarakat sendiri sebenarnya sangatlah banyak itu apa saja yang bisa dilakukan apalagi di masa pandemi saat ini oke terima kasih banyak atas jawabannya kanadira jadi memang sangat banyak sekali kegunaan dari aplikasi RGS ini apalagi di masa pandemi untuk pengabdian masyarakat apalagi di masa pandemi ini kita tidak boleh bertemu secara langsung maka teknologi GIS ini sangat dibutuhkan sekali untuk menghindari kontak langsung dan mempermudah dalam pelayanan masyarakat kemudian selanjutnya ada pertanyaan juga nih kak dari Pak Erick Syarifudin pertanyaannya sebagai berikut bagaimana penggunaan RGS ini di bidang pertambangan khususnya yang berkaitan dengan estimasi sumber daya ataupun cadangannya apakah memungkinkan untuk dilakukan dengan aplikasi RGS ini mungkin sekian pertanyaannya untuk waktu dan kesempatan diberikan kepada kanadira baik terima kasih Pak Erick atas pertanyaannya sangatlah memungkinkan karena salah satu user kami juga dari bidang pertambangan dari bidang mining ini sangatlah memungkinkan mungkin di sini kita bisa menggunakan pengindahan jauh skala detail untuk membuat estimasinya misalnya kemudian di sini juga kita bisa menganalisa menggunakan data-data yang ada kemudian di sini kita bisa mengintegrasi dengan aplikasi di lapangan misalnya untuk lapangan dan memonitor jadi tidak harus menggunakan kertas lagi untuk mengambil data lapangannya seperti itu tapi estimasi sumber daya ataupun cadangannya pastinya sangat bisa dilakukan karena itu juga salah satu atribut untuk GIS itu salah satu tools untuk dilakukan analisa-analisa seperti di bidang mining seperti itu oke terima kasih atas jawabannya Kak Nadira jadi sedikit menambahkan untuk di bagian pertambangan sendiri sangat memungkinkan sekali apabila untuk melakukan estimasi baik estimasi secara di permukaan maupun estimasi di bawah permukaan sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih detail dan bisa lebih cocok lagi dengan data-data yang dimiliki apabila kita bisa menempatkan di lokasi yang cocok atau lokasi yang sesuai kemudian pertanyaan terakhir mungkin karena waktunya cukup terbatas dari Pak Frederick Kiuk pertanyaannya adalah bagaimana integrasi GIS dengan Big Data Nasional untuk memantau atau menganalisa penyebaran COVID-19 mungkin untuk waktu dan kesempatannya diberikan kepada Kak Nadira oke baik terima kasih Pak Frederick atas pertanyaannya disini salah satu penerapan GIS untuk memantau menganalisa penyebaran COVID-19 Indonesia adalah melalui BNPB melalui gugus tugas BNPB nah disitu data-data yang memang sudah yang bisa di-share oleh BNPB itu bisa diakses juga oleh masyarakat luas untuk melakukan pemantauan dan penganalisa penyebaran COVID-19 selain itu juga salah satu universitas yaitu UI mereka bekerjasama dengan Facebook untuk memonitor bagaimana sih apa ya namanya bagaimana pandemi itu menyebar berdasarkan perjalanan manusia gitu dari data-data big data Facebook kemudian mereka melakukan melakukan perencanaan bagaimana sih contoh penyebaran COVID-19 di selanjutnya pada masa selanjutnya seperti itu oke terima kasih Kanadir atas jawabannya sedikit menambahkan kepada Pak Frederick jadi dengan integrasi data nasional untuk penyebaran COVID-19 ini selain kita bisa tahu lokasi dari tiap-tiap pasiennya maupun lokasi-lokasi dari tiap-tiap orang yang terkena kita juga bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini dengan memberikan peringatan maupun memberikan semacam warning kepada daerah-daerah yang memiliki kasus penyebaran tidak wajar sehingga dengan adanya early warning ini kita bisa meningkatkan kewaspadaan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri terkait bahaya COVID-19 dan bagaimana penanggulangan yang lebih baik untuk daerah-daerah yang terkena COVID-19 ini mungkin dikarenakan waktunya yang cukup terbatas dan masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab akan dijawab oleh Kak Nadira dan akan di-post melalui blog Arknesia dan juga untuk jawaban-jawabannya akan dikirimkan ke email masing-masing Bapak-Ibu sekalian sehingga Bapak-Ibu sekalian bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan Bapak-Ibu pada webinar kali ini sebelum menutup webinar kali ini saya ingin menginformasikan bahwa SRI Indonesia akan mengadakan webinar pada tanggal 10 November 1 Desember dan 24 November mengenai Plantation, Forestry, dan Agriculture pada tanggal 10 November akan menjelaskan bagaimana penggunaan Field Operation untuk melihat bagaimana potensi dari GIS untuk pekerjaan-pekerjaan di lapangan dan untuk tanggal Desember, tanggal 1 bagaimana Deep Learning untuk mengetahui perspektif di dalam Plantation, Forestry, dan Agriculture Bapak-Ibu sekalian dapat mendaftarkan di link berikut yaitu esriindonesia.co.id slash webinar dan Bapak-Ibu sekalian dapat mendaftarkan pada link yang ada di website tersebut dan jangan lupa bahwa webinar ini terbatas sehingga Bapak-Ibu sekalian sebisa mungkin untuk segera mendaftar dikarenakan webinar ini sangat menarik selanjutnya Bapak-Ibu sekalian juga jangan lupa untuk memfollow akun sosial media dari esriindonesia yang dapat dilihat pada bagian kiri Bapak-Ibu sekalian selanjutnya kami dari onemap.id juga mengingatkan kembali bahwa Bapak-Ibu sekalian dapat mengirimkan ide-ide terbaik dari Bapak-Ibu sekalian melalui form by request yang ada di bagian paling bawah dari onemap.id dan ide yang paling menarik berhak mendapatkan eksklusif merch dari esriindonesia terhadap ide yang telah Bapak-Ibu sekalian kumpulkan dan selanjutnya Geoinvesting Challenge adalah inisiatif dari esriindonesia yang mana Geoinvesting Challenge adalah semacam kompetisi secara secara besar yang dilakukan oleh esriindonesia yang mengajak Bapak-Ibu sekalian dapat mengikutinya untuk memberikan ide-ide terkait pandemi di masa yang ada di 2020 ini kemudian untuk kategori yang dapat diikuti adalah petroleum mining agriculture plantation dan forestry government dan komersial Bapak-Ibu sekalian yang mengumpulkan ide terbaik dapat berhak mendapatkan hadiah yang sangat menarik dari esriindonesia dan Bapak-Ibu sekalian dapat mendaftarkan melalui link esriindonesia.co.id slash Geoinnovation 2020 untuk pengkumpulan Geoinnovation Challenge ini akan diakhiri pada tanggal 20 November 2020 kami menunggu ide terbaik dari Bapak-Ibu sekalian untuk dikumpulkan ke dalam Geoinnovation Challenge 2020 ini berikut adalah webinar dari Esri Indonesia pada kali ini terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang telah mengikuti webinar pada siang hari ini untuk link sertifikat akan ke email Bapak-Ibu sekalian 3 hingga 5 hari setelah webinar ini selesai saya ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang telah berpartisipasi hingga akhir dari webinar kali ini dan saya ucapkan selamat siang terima kasih